selamat menikmati 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 yang mungkin selamat menikmati 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 Nah ini nanti anak usaja Usaja minta juga tugas Bahwa anak usaja Bisa mencari Mencari ya Tugasnya yang pertama ya Mencari cara menghitung berat badan ideal Bagi wanita Sesuai dengan Patokan ITM tadi Ya Ya Jadi anak usaja Patokan ITM tadi Ini nanti ada rumusnya Ada patokannya Jika misalnya kurang dari Ya Kurang dari sekian Nah termasuk ini normal Lebih dari sekian Misalnya ini obesitas Nah kurang dari sekian Nah ini termasuk ideal Nah bisa ada seperti itu Jadi anak usaja nanti Cari Tugasnya yang pertama itu cari Tentang Cara menghitung berat badan ideal bagi wanita Ya Dan sertakan contohnya Ya anak usaja Cari rumusnya Dan sertakan contohnya Satu contoh saja Ya Nah itu untuk Cara menghitung berat badan ideal bagi wanita Dan nanti anak usaja Tambahkan cara menghitung berat badan normal Bagi wanita Ya Karena di Di luar dari ideal dan normal Nah itu tentunya obesitas Ya kita jadi tahu Nah jika ternyata berat badan kita Seperti ini Dengan tinggi badan kita Nah ini termasuk ideal Nah jika berlebih Nah ini termasuk normal Dan jika berlebih dari normal Maka ini termasuk dengan obesitas Nah seperti itu Jadi tugas anak usaja yang pertama adalah Mencari Rumus ya Cara menghitung berat badan ideal bagi wanita Sesuai dengan Perhitungan indeks masa tubuh Atau ITM Ya Kemudian Ideal Kemudian mencari badan normal Ya Walaupun tadi sudah usaja sebutkan Nah usaja Berharap anak usaja menuliskan kembali Tapi sesuai dengan indeks masa tubuh Patokan indeks masa tubuh Ya Atau ITM Nah itu Kemudian tadi untuk Program pola makan ini Nah itu yang sebenarnya ingin usaja sampaikan tadi ya Jadi selama satu minggu Anak usaja mengamati pola makan anak usaja Dan tentunya anak usaja jadi tahu Ya jadi tahu Dan bisa menjawab pertanyaan ini Seperti apakah bentuk latihan yang efektif Untuk menurunkan dan meningkatkan berat badan Nah seperti itu Ditambah dengan mungkin Anak usaja rajin berolahraga ya Selain mengatur pola makan yang sehat tadi Dalam satu minggu Anak usaja juga rajin berolahraga Ya Menurunkan berat badan Nah mungkin seperti itu ya Salah satu Kemudian Mungkin Dengan pertanyaan ini Anak usaja jadi bisa menjawab ya Apakah Yang pertama Apakah bentuk latihan yang efektif Untuk menurunkan atau meningkatkan berat badan Nah Dengan melakukan latihan program Makan sehat tadi Ya anak usaja bisa menjawab pertanyaan ini Tentunya Ini yang pertama Kemudian yang kedua Apakah bentuk latihan efektif Untuk meningkatkan tinggi badan Nah Tentunya Tentunya anak usaja juga bisa menjawab pertanyaan ini Ya Dengan program Hidup sehat yang Anak usaja lakukan Dengan mengatur pola makan Pola makan yang sehat Ya hidup sehat itu kan Tidak terlepas dari Yang Yang diantaranya adalah Apa Olahraga Ya kan Nah jadi Apakah bentuk latihan efektif Untuk meningkatkan tinggi badan Nah Kira-kira menurut anak usaja Ya Dalam satu minggu itu Sebenarnya ini Programnya tidak cukup satu minggu ya Dua minggu Atau Satu bulan Jadi terasa dia Kalau betul-betul anak usaja Menjalankan program Makan sehat Ya Tidak berlebihan Ya Seperti yang mungkin Ya Keadaan sekarang Anak usaja mungkin Antara anak usaja Ada yang gemuk Ya kan Gemuk Tentunya pasti makannya berlebih Ya kan Makannya gemuk Bahkan mungkin obesitas Kan gitu Seperti itu Ya Ini akan terasa ini Penurunan berat badannya Jadi anak usaja bisa mengamati Perkembangan berat badan Anak usaja Nah makanya usaja tadi berharap Bisa tidak ini Anak usaja lakukan Ya Menjadi tugas Ya tugas ini ya Bisa dikumpul dengan Waktu dua minggu Ya Tugasnya Dengan Tugas ini Tentunya Anak usaja melakukan dulu program Makan yang Sehat Ya Tidak berlebihan Sehingga Anak usaja merasakan Penurunan berat badan Yang normal Atau ideal Nah Seperti itu Ya Tentunya Anak usaja menimbang dulu berat badannya Ya kan Setelah menimbang berat badan Diketahui Berat badan anak ternyata Di luar daripada Normal berat badannya Ya Misalnya Berat badannya harusnya 60 Ternyata 75 Atau 70 Nah Anak usaja kemudian melakukan program Hidup sehat Dengan makan makanan yang sehat Kemudian mengatur pola makanan yang sehat Ya Seperti yang sudah pernah kita Lakukan Ya Dan yang usaja jelaskan tadi Ya Mulai dari bangun tidur itu Sarapan Sarapan tentunya Pagi-pagi itu tentunya Tidak berat Ya Kalau selama ini mungkin berat Harus ada Nasi Nasinya sepiring penuh Kemudian lauknya juga banyak Sampai 2-3 Potong Nah Coba anak usaja Mengatur pola makannya Tidak seperti itu Nah itu masuk usaja Jadi anak usaja Mengamati Berat badan anak usaja Dengan melakukan pola makan ini Sehingga Kemudian anak usaja Bisa menjawab pertanyaan ini Ya Hasil pengamatan Program Hidup sehat yang anak usaja Lakukan Pola makan yang sehat Anak usaja lakukan Anak usaja bisa menjawab Pertanyaan ini ya Apakah bentuk latihan efektif Menurunkan berat badan Jadi anak usaja Maksudnya bisa merasakannya Yang kedua Apakah bentuk latihan efektif Untuk meningkatkan tinggi badan Nah Anak usaja juga Tidak lupa berolahraga Ya Untuk menurunkan berat badan Badan anak usaja Kemudian bagaimana Porsi asodosis Latihan yang cocok Dengan kondisi tubuh kamu Ya Tentunya Porsi ini Takaran ya Takaran latihan Yang cocok dengan Kondisi tubuh kamu Jika biasanya Kita terlalu gemuk Tentu kondisi latihan Yang kita lakukan Tidak bisa awal-awal itu Terlalu lama Ya kan Karena butuh penyesuaian Ya karena berat badan kita tadi ya Untuk membawa berat badan kita Untuk berolahraga itu Dalam waktu Jangka waktu yang lama Tentu berat Tentunya Jadi anak usaja bisa Mengkondisikan ini Ya Bisa menakar Nah perlu kita ketahui Bahwa untuk latihan Olahraga ini Waktu yang ideal Yang efektif itu Berapa 30 menit Ya 30 menit Ya 20 sampai 30 menit Nah Anak usaja Sanggup tidak melakukannya Nah itu anak usaja Ya menakar Dengan kondisi tubuh Anak usaja Kemudian Selanjutnya anak usaja Tentunya bisa menjawab Bagaimana Pola makan seimbang Agar dapat Menyimbangkan Komposisi tubuhmu Nah ini tadi Usaja katakan Ya jadi Anak usaja Bisa menjawab ini Ya Dengan teori-teori Yang pernah kita pelajari Di kelas 11 Dan itu menyambung ya Nah Tentunya anak usaja Masih punya catatannya Ya karena Sewaktu di semester 2 Di kelas 11 Usaja suruh Anak usaja Meringkas Itu ya kan Pasti ada catatannya Kalaupun tidak Nah tentu anak usaja Bisa mencari Dengan media lain ya Tentunya melihat google Nah seperti itu ya Jadi tentunya Anak usaja bisa menjawab ini Jadi usaja ingin Data ini Anak usaja Data ini Dapat Usaja dapatkan Dari anak usaja Inilah tugas Anak usaja Ya Apakah harus Dulu Melakukan program Makan Yang saya dulu Usaja Baru Bisa jawab ini Sebenarnya Tidak pun Bisa ya Anak usaja Mungkin bisa Menakar-nakar Saja Cuma Usaja sebenarnya Ingin Ini kan bagian Dari latihan Latihan Untuk diri kita Dan Supaya Anak usaja juga Bisa merasakan Nah ternyata Dengan pola makan Yang saya seperti ini Berat badan anak Nah Normal ya Ideal Tidak obesitas Nah dan Ini juga membantu Anak usaja Hidup sehat Nah itu sih maksud Tujuan dari Tugas yang usaja Berikan ini Jadi usaja Ingin dapatkan Tadi yang pertama Tugasnya adalah Ya Mencari Apa Menghitung Berat badan Ideal bagi wanita Ya Tuliskan rumusnya Kemudian contohnya Satu Contohnya Yang kedua Ini anak usaja Ya Silahkan ya Jadi Ini usaja Serahkan kepada Anak usaja Ya Yang kedua Ini anak usaja Jawab Ini ada pertanyaannya Satu Dua Tiga Empat Empat pertanyaan Nah usaja berharap Empat pertanyaan ini Setelah Anak usaja Melakukan program Pola makan Yang sehat Ya Ternyata Tetap Tetap Ideal ya Tidak masalah Tapi anak usaja Sudah melakukan Pola makan Yang sehat Nah jika tentu Mungkin selama ini Kurang baik Pola makannya Tentu akan ada Penurunan berat badan Yang berarti Ya kan Mungkin makannya Terlalu berlebihan Nah seperti itu Nah itu yang Tentu ini Nampak sekali Besar pengaruhnya Gitu Dan bisa menjawab Keempat ini Nah jadi Anak usaja Silahkan ya Untuk Mempraktekannya Ya di rumah Ya jadi Ada dua ya Tugasnya nanti Ditulis di Buku latihannya Kemudian tugasnya itu Dikirimkan ke usaja Waktunya Ini hari Sabtu Sabtu depan Satu minggu Satu minggu ya Jika anak usaja Ingin mempraktekan Pola makan Yang sehat Tentunya Anak usaja Akan mendapatkan Hasil yang Maksimal ya Apa namanya ya Istikomah ya Dengan pola makannya ini Jadi menampak Perubahan berat badannya ya Apalagi yang mungkin Sekarang anak usaja Sudah pada garis-garis ya Pingin mendapatkan Hasil Berat badan tubuh Yang ideal Misalnya Kemudian Atau ya Tidaknya normal ya Tidak obesitas Nah Tentu Jika anak usaja Melakukan program ini Anak usaja Mendapatkan hasil yang Masimal Jika benar-benar ya Dilakukan gitu Ya kan Nah jadi waktunya Ini usaja kasih Batasnya sampai Hari Hari Senin lah ya Sabtu depan Di hari Seninnya Lagi ya Itu sekitar tanggal berapa Itu 17 Nah tanggal 19 ya Tanggal 19 Batas Pengumpulan tugasnya Jadi anak usaja Juga dalam 8 hari ya Bisa memantau Berat badan Tentunya Anak usaja Menimbang berat badan dulu Kemudian Mengukur tinggi Anak usaja dulu Ya jadi Bisa mengetahui Hasil yang maksimal Ya dari Kegiatan Tersebut Dari tugas ini Ya paham ya Maksud usaja ya Ya jadi Usaja tidak memaksakan Tapi Jika lebih baik Anak usaja Melakukan program Ini semacam Apa ya Percobaan Nah Percobaan Tapi terhadap Pola makan yang sehat ya Pada diri anak usaja Gitu Nah itu Masuk usaja ya Makanya waktunya 8 hari Itu kan bisa Misalnya Dalam 2 hari Ternyata Mengikuti pola makan yang sehat ini Ternyata Berat badan anak Ya kemarin Misalnya 60 Nah ini turun Setengah kilo Misalnya 59 Setengah Nah misalnya Seperti itu Dalam 2 hari Nah itu kan Setelah membuat Pola makan yang seperti ini Ya yang sehat ya Masuk usaja Program makan yang Sehat Seperti itu ya Nah jadi Bukan 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 diet Tidak makan ya Jadi mengatur pola makan yang sehat Tetap mengkonsumsi Karbohidrat Ya protein Ya lemak Tapi dalam takaran yang Tidak berlebih Nah itu masuk usaja Ya Jadi anak usaja Silahkan Mengikuti program makan ini Dan mengamati Apa namanya Perubahan Berat badan pada tubuhnya Nah Berat badan anak Sudah ideal usaja Nah nanti Dilakukan percobaan Nanti misalnya 3 hari kemudian Ukur lagi Misalnya Berat badannya Ternyata Turun lagi Misalnya Setengah kilo Nah ini kan Kemudian anak usaja Jika bisa menjawab Sambil menjawab Pertanyaan ini ya Jadi paham ya Maksud usaja ya Nah seperti itu ya Anak usaja Nah jadi Jika ada nanti yang tidak Dipahami Anak usaja Bisa tanyakan kembali Untuk tugas ini ya Jadi tadi ada 2 tugasnya Yang pertama Usaja ulangi kembali Cara menghitung berat badan Ideal wanita Menghitung berat badan normal Ya Nah dengan begitu Kita jadi tahu kan Berapa Kita termasuk obesitas Atau tidak kan Ideal normal tersebut Nah itu ya Yang kedua Ini Anak usaja Jawab pertanyaan ini Ya Disambil Anak usaja Membuat program Hidup dengan Makanan Sehat Pola makanan yang sehat Pola makanan yang sehat Aturan makanan yang sehat Ya kan Makanan yang sehat Seperti itu ya Mulai dari pagi tadi Mengkonsumsi Makanan-makanan yang Memperlancar pencernaan Seperti buah Mungkin roti Susu Sarapan Ya selama ini mungkin Makanannya terlalu berat Nah diganti dengan Seperti itu ya Jadi anak usaja Mengatur pola makannya Yang sehat Dan dari situ Anak usaja Bisa menjawab ini juga Ya kemudian Anak usaja Juga mendapatkan Hasil yang baik Ya Tentunya ini Untuk kesehatan Ya melatih diri Dengan pola makan Yang baik Dan benar Nah tidak berlebihan Hingga badan kita Tidak obesitas Nah itu dia Ya itu Oke itu aja Untuk tugas yang Ustajah Berikan ya Cukup panjang Lebar Yang ustajah Cukup lebar Ya apa Panjang yang ustajah Sampaikan Namun jika ada yang Tidak dipahami Nanti bisa Ditanyakan Kembali ke Ustajah Jafri Ya anak ustajah Nah Nah itu Ini sebenarnya Tugas kelompok Namun pun Ini kan Tidak bisa Hanya Jika Dilakukan Teori Tentunya Sebenarnya Anak ustajah Bisa menjawab juga Tapi untuk Mendapatkan Hasil yang maksimal Ya dengan Pola makan Yang sehat Dengan membuat program Pola makan yang sehat Anak ustajah Juga mendapatkan Hasil yang Maksimal Ya Dengan Berat badan Anak ustajah Nah seperti itu Terutama berat badan Yang mengalami berat badan Ya lebih ya Nah itu masuk ustajah sih Ya Jika memungkinkan Ya untuk melakukan program makan ini Program Pola makan Yang sehat Nah itu masuk ustajah ya Baik selanjutnya Kita Lanjutkan materi Ya Kita lihat disini Mengevaluasi derajat kebugaran jasmani Terkait kesehatan Setelah kalian mampu Menganalisis konsep penyusunan program peningkatan kebugaran jasmani Yang terkait dengan kesehatan Yaitu daya tahan jantung Paru Perderan darah Selanjutnya Kalian harus dapat mengevaluasi derajat kebugaran tersebut Agar mengetahui efektivitas program latihan kebugaran jasmani Yang telah kalian buat Dan lakukan Ya Oleh karena itu Lakukan aktivitas belajar di bawah ini Agar kalian dapat memahaminya Nah ini juga aktivitas belajar ya Kita lihat dulu ya Anak-anak saja Nah Dibuat kelompok 8-10 orang Ya Kemudian tentukan tugas Pemberangkatan Pengukur waktu Pemberangkatan Pengukur waktu Pencatat hasil pengawas Dan Pembantu umum Testi Atau orang yang akan dites Dengan petunjuk guru Ya disini kita lihat apa ini Kegiatannya Kita lihat Persiapkan beberapa alat dan fasilitas sebagai berikut Lintas lari Nah berarti ini mau melakukan lari Ya Lari Misalnya jarak 100 meter Nah berarti lari jarak pendek Nah harus ada stopwatch Kemudian bendera start Peluit Tiang Tiang pancang Dan alat tulis Nah ya Jadi Yang B ini Lakukan pengukuran tes lari 16-19 tahun Nah ini Ukuran Umurnya Ya Yang terdiri atas tes lari 1200 meter Untuk putra Dan tes 1000 meter Untuk putri Dengan cara sebagai berikut Sikap permulaan Serta Berdiri di belakang garis start Gerakan Ya berarti ini start Start berdiri ya Pada aba-aba siap Peserta mengambil sikap Berdiri Ya Siap untuk berlari Pada aba-aba ya Peserta lari semaksimal mungkin Menuju garis finish Nah ini Ya Mengevaluasi derajat daya Tahan jantung paru Peredaran darah Nah Jadi bisa digunakan Dengan latihan lari Seperti ini Ya Jadi ingat Anak-anak usah saja Untuk Memacu Agar Jantung kita Sehat Peredaran paru Peredaran darah kita lancar Nah Nah ini Aktivitas larilah Yang Cocok Untuk digunakan Dalam berolahraga Lari Ya Kemudian Ya Lari Jogging Nah itu sama ya Berjalan Nah Misalnya itu Ya Itu dia Nah Kemudian Catatlah hasil dari temanmu yang menjadi testi dengan ketentuan Pengambilan waktu dilakukan mulai saat bendera start diangkat Sampai peserta tepat melintasi garis finish dan hasil dicatat dalam satuan menit dan detik Contoh 3 menit 12 detik Maka ditulis 3 3 menit 12 detik Ya seperti ini ya Lakukan tes lari tersebut secara bergantian Sehingga semua siswa yang ada di kelompokmu dapat menjadi petugas dan testi Lakukan kegiatan tersebut dengan disertai nilai kerjasama, tanggung jawab, disipin, dan jujur Setelah semua siswa memperoleh hasil tes lari Diskusikanlah hasil tersebut bersama teman Sekelompok dan presentasikan depan guru Nah Jadi intinya Ya Ini adalah Aktivitas ya Atau kegiatan yang dilakukan untuk Mengevaluasi derajat daya tahan jantung paru peredaran darah Ya Seseorang Ya Jadi Lari itu sehat Ya Jalan itu sehat Ya Kita butuh itu Ya Agar badan kita terbiasa bergerak Dan itu juga memacu denyut jantung kita Ya Dengan normal Ya Ya Ini contohnya ya Contoh kegiatannya Ya Dengan melakukan Lari Ya Jadi anak usaha saja sebenarnya bisa juga mengetes Jika ada stopwatch di rumah Ya misalnya dengan hp juga bisa ya kan Anak usaha saja Mengetes Misalnya anak usaha saja berlatih lari Dengan teman atau Saudara Adik atau kakak atau abang Ya kan Nah Lari siapa yang paling cepat Nah Dalam hitungan menit detik Ya Seperti ini Ya Paling cepat Nah Paling besit Nah Misalnya lari bolak-balik ya Lari jarak pendek Bolak-balik Sesuaikan dengan Lapangan yang ada Nah Jadi anak usaha saja bisa mengetahui Ya Ya Derajat kebugaran seseorang Jadi jika waktunya Bisa Sampai garis finish dengan Cepat Dibandingkan yang lain Ya Bisa jadi anak usaha saja lebih bugar dari yang lain Karena Kerakannya lebih cepat Lebih gesit Nah seperti itu Lebih jelincah Nah kembali ke garis start Nah seperti itu ya Kurang lebih seperti itu Baik Selanjutnya Kita lihat disini Aktivitas belajar untuk mengevaluasi derajat kekuatan otot Ya Ya Afwan Karena waktunya sudah habis ya Jadi Nanti kita lanjutkan ini ya Aktivitas belajar untuk mengevaluasi derajat kekuatan otot Jadi anak usaha saja bisa baca-baca Dan jangan lupa tugasnya tadi ya Bisa dilakukan Ya pengamatan terhadap diri ya Dan bisa menjawab Pertanyaan tadi ya Nanti kirimkan hasilnya ke usajah Ya Yang Mulai dari hari Sabtu depan ya Waktunya ada 7-8 hari Baik kita cukupkan dulu pembelajaran kita sampai disini Ya Kita tutup dengan doa kepada turmajilis Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu ala ilaha Anta asafiru kawatubu laik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!